Intro Selamat berjumpa dengan saya Retno Santi Ruyastuti Kali ini saya ditemani oleh Pak Wiranto Kami akan mendiskusikan peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 1998 Khususnya mengenai pengunduran diri Bapak Presiden Soeharto pada saat itu Dan juga apakah di dalam tubuh TNI pada saat itu ABRI Terjadi konflik yang bisa menimbulkan perpecahan Pak Wiranto, masih banyak orang yang bertanya-tanya mengenai Apa sebenarnya yang terjadi menjelang Pak Harto Ingin mengundurkan diri sebagai pemimpin nasional Bapak bisa menceritakan banyak hal yang waktu itu orang belum tahu Bahwa Pak Harto membuat instruksi Presiden yang diberikan kepada Pak Wiranto Bisa menceritakan sedikit mengenai itu dan latar belakangnya Pak? Ya memang ini belum banyak diketahui umum ya Bahwa memang betul Pak Harto menjelang beliau lengser Memberikan kepada saya suatu instruksi Presiden nomor 16 Memang instruksi itu bukan pelimpahan memenang ya Tetapi merupakan suatu perintah atau instruksi Yang mengangkat saya pada saat itu menangkap panggap Sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional Nah di dalam instruksi itu memang banyak poin-poin penting Yang bisa saya ungkapkan di sini Yang pertama ya Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional Barangkali ya sejenis kop kamtip kalau dulu ya Mirip-mirip itu Boleh membuat kebijaksanaan tingkat nasional Untuk menyelamatkan negeri ini Yang kedua beliau juga memerintahkan kepada segenap menteri Pejabat pusat dan daerah untuk membantu tugas penglima komando ini Dan juga saya diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memberantas Menitralisir berbagai sumber kekacauan Ataupun siapapun yang membantu munculnya kekacauan itu Jadi sebenarnya dengan kewenangan itu cukup kuat ya posisi saya waktu itu Untuk berbuat hal-hal yang cukup radikal barangkali Untuk menyelesaikan permasalahan bangsa saat itu Benarkah setelah Bapak menerima itu Bapak berkoordinasi dengan Pak Habibie Bahwa dalam buku-buku yang saya baca Saya tidak tahu kebenarannya sampai sekarang saya mau Iya lah ini yang tidak benar ya Banyak hal yang benar dan banyak hal yang tidak benar Karena memang barangkali penulis menduga-nduga ya Atau katakanlah siapapun yang waktu itu mengungkapkan Tidak persis tahu apa yang terjadi Saya tidak berkoordinasi dengan Wakil Presiden Tetapi saya justru menyampaikan kepada staff saya Bahwa saya mendapatkan kewenangan seperti itu Bahkan salah satu staff saya yang sekarang menjadi menggopolkan Pak Bambang Yitoyono menanyakan Pak apakah Bapak akan ambil alih ya negeri ini Saya katakan tidak Kita akan mengantarkan proses demokratisasi sesuai konstitusi yang ada Dan lagi memang akhirnya Institusi Presiden itu tidak saya gunakan ya Untuk melakukan suatu langkah-langkah yang cukup radikal Tetapi justru saya simpan sebagai suatu bukti sejarah Bahwa memang pernah terjadi Suatu kehendak Suatu kebijaksanaan yang menyangkut bagaimana menyelamatkan bangsa saat itu Ada penyesalan nggak sekarang Pak Bahwa Bapak tidak menggunakan instruksi Presiden tersebut? Tidak ya Justru banyak yang menyesalkan memang ya Banyak teman-teman ya Para cendikiawan, para politisi yang juga mengetahui masalah itu Menyesalkan ya Seharusnya dulu Bapak lakukan langkah-langkah yang drastis dan sebagainya Tapi saya kira Waktu itu sudah kita pertimbangan matang-matang Bahkan juga sudah saya bicarakan dengan staff dan juga dengan Pak Harto Masalah ini Saya merasa bahwa Pada saat itu kalau kita gunakan kekerasan Kalau kita gunakan langkah-langkah militer Pada saat dukungan politik kepada pemerintah sudah tidak ada Sedangkan militer lah yang mendukung pemerintahan Karena masih memiliki mandat dari MPR Maka akan terjadi benturan yang luar biasa antara rakyat dan aparat Tentu korban akan banyak Dan ini yang tidak saya kendaki dan juga tidak kendaki oleh Pak Harto Waktu itu pertama kali Bapak mendengar bahwa Pak Harto Akan mengundurkan diri tanggal 21 Mei dari siapa Pak? Saya mendengar dari berbagai sumber Tetapi yang pasti saya bisa mempercayai 100% pada saat keluarga Pak Bambang Tri Itu memberitahukan saya keinginan Pak Harto Ya untuk mundur itu Ya jadi saya tentu sebagai Panglima Saya perlu untuk melakukan klarifikasi ya Sebab kan simpang syur ya berita saat itu ya Dan keadaan di lapangan juga sangat mencekam ya Kesalahan mengambil tindakan bisa fatal untuk Republik ini Kesalahan untuk bertindak bisa menyebabkan negeri ini Ya masuk dalam suatu Katakanlah suatu kerusuhan masalah Atau perang-perang Bukan perang saudara tetapi saya kira Ya suatu kerusuhan yang tidak jelas ya Antara satu dengan yang lain Dan itu tentu tidak kita gendaki Karena itu perlu saya melakukan klarifikasi Menghadap Presiden Ya untuk mendapatkan penjelasan langsung ya Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan siatasi terakhir Dan tentu rencana Presiden ke depan Apa yang Pak Harto diskusi dengan Bapak? Kalau kami bisa tahu Waktu itu beliau ada kehendak ya Untuk mengundurkan diri Dan beliau minta kepada saya untuk menyampaikan pemikiran saya Tapi malam itu kita berbicara mengenai keinginan Pak Harto untuk berhenti Dan pendapat saya waktu itu Gambelang saya sampaikan kepada beliau bahwa memang secara politis ya Dukungan kepada Presiden itu sudah tidak ada Mengapa ya Karena komisi konstitusi yang sebenarnya bisa memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat Bahwa keinginan mereka itu dapat diadopsi dan dipenuhi Tidak bisa dibentuk ya Karena ada penolakan dari tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah bersedia Kemudian yang kedua Kita juga waktu itu melihat atau kan mendengar ya Atau kan mendengar Mendengar saya kira Bahwa ada 14 menteri Kabinet Presiden Soeharto Yang tidak ingin untuk Atau tidak mau Untuk duduk kembali apabila ada reshaval kabinet Pemirsa tetaplah bersama kami Karena kami akan kembali setelah tayangan yang berikut ini Waktu tanggal 14 Mei Pak Yang Kemalang itu Itu apakah sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya Karena Jakarta mulai dengan kerusuhan bakar-bakaran dan sebagainya Kemalang itu sebenarnya atas permintaan Pangkostrat Ada suatu pengalian komando PPRC Pasukan pemukul reaksi cepat Itu setiap tahun kan berganti dari divisi 1 ke divisi 2 dan sebaliknya Nah Pangkostrat minta supaya saya langsung menerima laporan itu Dan saya melihat bahwa usuhan itu baik ya Karena saya akan langsung bisa memberikan penekanan ya Kepada setiap proira dan prajurit Untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Dengan kehadiran saya Maka saya putuskan untuk hadir di sana Dan itu waktu hanya memakan waktu 3 jam Dan banyak pertanyaan mengapa saya berangkat ke sana Pertimbangan apa kan begitu kan Saya pikir tidak ada masalah-masalah yang urgen ya Karena apa Kembali tadi saya katakan Hanya 3 jam ya butuh waktu ke sana Yang pertama Yang kedua Jakarta dan sekitarnya sudah saya bertanggung jawabkan Kepada Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Dan mereka tidak saya ajak ikut serta Saya hanya mengajak para proira tinggi Yang memang tidak mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab komando Yang perlu ada staff ya Sehingga tidak mengganggu tugas-tugas untuk mengatasi berbagai keadaan Nah berikutnya juga Kalau kita berbicara mengapa pada saat seperti itu Kok Panglima pergi ya Sebenarnya yang terjadi Keadaan yang agak kacau Itu bukan hanya di Jakarta Tetapi juga di Solo ya Anda ingatkan Di Medan ya Dan beberapa tempat di Ujung Pandang Jadi beberapa kota mengalami hal yang serupa dengan Jakarta Walaupun kadarnya berbeda Nah apakah mengharuskan para proira kemudian terus nongkrong di Jakarta Dan tidak Karena tanggung jawabnya Karena apa namanya wilayah Indonesia begitu luas Maka saya dimana saja gak ada problem Selama saya mampu untuk melakukan suatu kontrol Atau namanya komando pengendalian Ya dan pada zaman modern begini Ya tidak harus kita mengomandoi suatu pasukan itu dari Jakarta Sebab dari pesawat terbang Fokker F-28 milik TNI AU pun Itu sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih ya Saya bisa mengomandoi Bisa memerintahkan seluruh pasukan yang ada di Indonesia ini dari pesawat itu Nah jadi sebenarnya Tidak perlu dibesar-besarkan Bahkan ya Kalau ada upaya itu selalu dibesar-besarkan Sampai di pansus DPR pun saya ditanya lagi Sekarang ditanya lagi Saya malah sebenarnya Menduga-nduga ada apa sih sebenarnya di belakang ini Kan begitu Apa benar waktu itu Pangkostrat sebenarnya tidak mau ke Malang Tidak mau ikut dan minta mohon kepada Bapak Supaya bisa tinggal di Jakarta Seingat saya Saya tidak pernah ya Menerima Pangkostrat untuk membatalan Ya acara ke Malang itu Kalaupun itu dilakukan secara tertulis Tentu saya baca dan staff juga membaca Ataupun kalau dilakukan melalui telepon Tentu tercatat Oleh spri saya Staff pribadi Ataupun ajudan saya Dan kenyataan memang itu tidak ada ya Tidak ada laporan ke saya bahwa Ada upaya untuk pembatalan itu Kembali tadi alasan yang saya gemukakan tadi bahwa Kemalang itu memang tidak berpengaruh Tidak mempengaruhi atau bukan rekayasa Untuk katakanlah mengosongkan Jakarta Untuk ya ngabur dari tanggung jawab Bukan ya Jadi sudah saya jelaskan sangat detail masalah itu Secara profesional Khususnya untuk pengamanan Jakarta Bagaimana hubungan Bapak dengan Pangkostrat? Pangkostrat tidak bertanggung jawab urusan Jakarta Pangkostrat itu kan Panglima Komando Ya cadangan strategis Itu tanggung jawabnya adalah Membangun kekuatan Yang kita namakan Balahan Pus ya Bala pertahanan terpusat Ya sebagai cadangan strategis Itu Membangun kekuatan Kalau diperlukan Membantu kodam-kodam Yang membutuhkan Karena ancaman dari luar Maka saya perintahkan Untuk menggerakkan pasukan Kemana saja Sesuai dengan daerah-daerah kritis Dan rawan itu Tetapi kalau pengamanan Ibu Kota Pangkostrat tidak boleh ikut campur Makanya tidak pernah saya Memberi perintah Memberi arahan kepada Pangkostrat Untuk ikut campur Masalah-masalah pengamanan Ibu Kota Sebab itu Sudah dipertanggung jawabkan Kepada Kapolda Metro Dan Pangdam Jaya Ya sekali lagi memang itu tanggung jawab wilayah Mundur sedikit Pak Ke insiden Trisakti Sebenarnya kebulunderannya ada di mana Pak? Karena kelihatan ada kesan bahwa Tidak ada koordinasi yang rapi Antara TNI dan kepolisian Ya kalau masalah koordinasi Antara kepolisian dan TNI Itu lebih baik Anda menanyakan kepada Kapolda saat itu Pak Hamami Nata Dan Pangdam saat itu Pak Safri Samsudin ya Yang ada di lapangan Kedua-duanya melakukan suatu kegiatan operasional Sesuai bidang masing-masing Untuk mengamankan Ibu Kota ini kan Tapi saya yakin bahwa mereka Setiap saat koordinasinya baik Ya ketat sekali Hanya masalah ini kan yang dihadapi kan Masa yang sedemikian banyak ya Kalau sudah begitu memang agak sulit ya Mengapa? Karena kita ini kan didesain ya Abri kita didesain Untuk melaksanakan pertahanan keamanan itu kan Konsepnya hankam rata ya Pertahanan keamanan rakyat semesta Sehingga antara TNI, polisi, dan masyarakat Itu menjadi satu sistem Ya karena itu TNI-nya kecil Polisinya sedikit Tetapi rakyatnya besar ya Untuk bersama-sama melakukan pertahanan keamanan ini Jadi satu sistem Nah tak kala ya Masyarakat dan TNI Menjadi subsistem ini ya Kemudian dihadapkan Atau saling berhadapan Maka tentu konsep itu jadi bubar ya Berantakan Sulit memang Tentara kita Abri kita Polisi kita Tidak didesain untuk menghadapi rakyatnya sendiri Nah oleh karena itu Kalau terjadi seperti itu Jangan kemudian Mengada-ada Karena koordinasi polisi dengan Militer Tidak bagus Ya Karena ada kelakuan yang sewenang-wenang Kemudian ada rekayasa ya Dari TNI atau polisi Untuk membuat seperti itu Jadi Muncullah kemudian Anggapan-anggapan Katakanlah Suatu Apa ya Analisis Yang Tidak Tidak berdasarkan Suatu Pemahaman yang Kuat ya Dari apa yang sebenarnya Dilakukan oleh TNI dan polisi Waktu itu Di sekitar Kediaman RI 1 dan RI 2 Menurut Pak Habibi Dalam The New York Times Itu ada Pasukan Kopassus Nah ini lagi Jadi ini berkali-kali Berkali-kali Anda Yang itu ya Memang ada Jadi karena polisi sedikit Maka Harus dibantu oleh Kekuatan Atau dari Kekuatan TNI Jadi semua TNI Dikerahkan Karena apa Harus Menghadapi Masa yang jumlahnya Puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Sedang tentara dan polisi Jumlahnya tidak sampai Segitu banyak Maka Semua TNI Dikerahkan Termasuk Kopassus Termasuk Marini Termasuk Paskas Mereka Diplot Di tempat-tempat Diplot Sesuai dengan Rencana operasi Dari Pangdam Sebagai Panglima Komando Operasi Di Jakarta Saya tidak campur tangan Memang Nah kalau ada pertanyaan Mengapa kok ada Pasukan Kopassus Dekat kediaman Pak Habibi Ada Dekat kediaman Pak Harto Itu Itu barangkali memang Perencanaan dari Penglima Komando Operasi Yang kebetulan Ya disitu Ada Pasukan dari Kopassus Ya Tapi Kok gimana Pak Mengaturnya kok seperti itu Tanyakan kepada Pangdam Ya Karena saya kan tidak Ikut campur Masalah-masalah operasional itu Setelah saya arahkan Kepada mereka Ya Saya tekankan Agar Hindari korban Di antara Para demonstran Dan petugas keamanan Pemirsa kami akan kembali Setelah info komersial berikut ini Ini sebenarnya pada Bulan Mei itu Sebenarnya ada gak sih Perpecahan di dalam TNI Pak Dalam tubuh TNI Ini Sepertanya ini Sejak dulu sampai sekarang Selalu Dilemparkan bahwa TNI itu pecah TNI tidak satu TNI ada faksi-faksi Kan begitu Dan berulang-ulang Saya jawab selalu Baik Di media Masa Maupun juga Di DPR RI Pada saat acara Dengar pendapat Dengan saya Waktu itu Masih menjabat Saya jelaskan bahwa Kalau ada faksi Dalam TNI Atau perpecahan Itu pasti Dari semua Seterata ada Dalam tiap faksi itu Ada periode tingginya Ada periode menengahnya Periode pertamanya Dan ada satuan-satuannya Itu berarti pecah Ada faksi Dan bisa berhadapan Seperti yang terjadi Di Vietnam Barangkali di Kamboja Yang pasti Tetapi TNI tidak ada Tidak ada Perpecahan Tidak ada Faksi Tidak ada Memang kalau Perbedaan Pemikiran Atau katakanlah Perbedaan pendapat Itu selalu ada Dan itu selalu Kita Kemas Di dalam suatu Rapat koordinasi Dan menghasilkan Satu keputusan Dan biasanya Kalau satu keputusan itu Sudah diambil Maka semua loyal Dan mendukung Keputusan itu Nah terkadang Celakannya Celakannya ya Rapat-rapat seperti itu Sekarang ini Tidak ada hasil lagi Kadang-kadang juga Terdengar di Masyarakat Bahkan Masih ada Tentu ya Di antara Para perwira Para perwira Yang berbicara di luar Sebenarnya Ini loh Pendirian saya Tapi keputusan Ke begitu Itu dianggap seperti Adanya perpecahan Tapi tidak ada Jadi yang digembar-gemburkan Media masa asing Bahwa Ada kubu Prabowo Ada kubu X Kubu Y Kubu Z Itu Bagaimana Pak Ya itu barangkali Malah aneh Karena waktu itu Saya jawab bahwa Sampai sekarang Kan ada istilah Orangnya Wiranto Saya katakan Bahwa kita ini Orang-orang bener Bukan orang-orangan Gitu kan Di DPR itu Sebab kalau Orang beneran itu Ya Tidak ada Kesetiaan kepada Wiranto Kemudian Sampai Kapan saja Waktu saya jadi Pangap Jadi Panglima TNI Semuanya orang saya Orangnya Panglima TNI Dan begitu Nah tak kala kemudian Panglima TNI Ganti dengan Panglimanya Widodo Itu ya Orangnya Widodo Harus begitu Karena kita Harus mempunyai Loyalitas Vertikal Kepada pimpinan Juga loyalitas Yang horizontal Kepada sesama Kolega Dan loyalitas Kepada Bawahan Itu namanya Loyalitas Trimarta Oleh karena itu Saya heran Justru selalu Itu dimunculkan Terus ya Nanti kalau ada Orang diangkat Nah ini mulai lagi Orang-orangnya Wiranto muncul Padahal saya katakan Dia muncul Karena Proses Rivalitas yang Jujur Ya melalui Penilaian Akseptabilitas Kualitas Moralitas Dan penugasannya Dan itu Biasanya orang-orang Baik Kalau orang-orang Baik seperti itu Yang muncul Dicap Sebagai orangnya Si ini Orangnya si itu Harus dihabiskan Maka kita kan Kehilangan putra-putra Terbaik Ya untuk Bersama-sama Membangun Bangsa ini Kan sayang Bagaimana Bapak Menyikapi Prabowo Dalam Pernyataan-pernyataannya Dalam bukunya Pak Sumitro itu Pak Ya biar saja ya Seseorang Barangkali Menulis suatu buku Itu bisa saja Tidak berbicara fakta Sekarang banyak buku Yang ditulis Karena analisis-analisis Tertentu Itu hak pribadi Hak Orang-orang Untuk mengungkapkan Pendapat kemasyarakat Tapi tentu Nantinya Ada suatu Tanggung jawab moral Untuk apa yang dituliskan Itu benar atau tidak Nah Hak saya juga Tentu Mencoba untuk Meluruskan Mencoba untuk Mengklarifikasi Mencoba untuk Menceritakan Yang sebenar-benarnya Apa yang terjadi Karena itu Hari ini kan Saya sangat bersyukur ya Anda menanyakan Hal-hal yang Barangkali menjadi Pergunjingan Menjadi rumor Si masyarakat Dan saya jelaskan Mudah-mudahan Masyarakat memang Percaya Pada apa yang saya katakan Karena memang saya Katakan dengan setulus-tulusnya Sebenar-benarnya Dan bisa di cross-check Dengan para Perwira staff ya Yang mengikuti saya Pada saat-saat kritis Seperti itu Jadi memang Yang di dalam buku Pak Sumitro itu Analisa ya Menurut Bapak ya Bukan fakta Perserah Anda Yang mengatakan Saya tidak ingin ya Selalu dipolemekan ya Satu dengan yang lain Itu yang saya hindari Tidak ada gunanya Tinggal masyarakat Ya mempercayai Atau tidak Itu terserah aja Tapi yang saya jelaskan Tadi memang benar Ya Seperti misalnya Ada rivalitas ya Saya dengan Prabowo Misalnya kan Itu kan terus-menerus Dilansir oleh media masa Anda tidak tanya kepada saya Tapi itu jelas Ya menjadi suatu Rahasia umum kan Padahal saya katakan Mana ada ya Seorang pimpinan Melakukan rivalitas Dengan bawahannya Yang jauh Ya Latingnya jauh Saya sendiri Angkatan 68 ya Angkatannya Prabowo itu Angkatan 74 Jauh kan Saya Sudah bintang 4 Sudah panglima TNI Ya beliau waktu itu Masih bintang 2 Dan Jenko Pasus Jadi yang dirivalkan Apanya gitu loh Saya juga kadang-kadang Nggak habis pikir Kenapa muncul pendapat Seperti itu Ya oleh karena itu Barangkali Sekarang saya jelaskan Bahwa memang itu Ada upaya-upaya Membenturkan kita Satu dengan yang lain Saat itu ya Privalitas lah Yang ada Perkoncoan lah Ya ada Abri hijau Abri merah putih Dipilah-pilahkan Ya kemudian ada yang Marinir dikasih bunga Kosrat dimaki Kan waktu itu banyak Seperti itu Jadi saya pikir ya Mengapa sih kita selalu Ya Memblow up Membangun suasana Seperti itu Padahal Ya banyak hal Yang harus kita lakukan Dengan mencoba Mengeratkan kembali Persaudaraan kita Sebagai bangsa Itu Terima kasih Pak Wiranto Untuk waktunya Baik ya Terima kasih Santi ya Pemirsa Demikianlah tadi Perbincangan khusus kami Dengan Pak Wiranto Mengenai peristiwa-peristiwa Yang terjadi pada Bulan Mei 1998 Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih Terima kasih.